Memperingati hari pahlawan, pengguna tiket elektronik untuk bus Transjakarta hanya dikenakan 10 rupiah untuk sekali perjalanan Senin 10 November. Padahal biasanya, biayanya 3.500 rupiah. Tak semua penumpang tahu murahnya tarif hari itu. Ada yang baru mengerti saat diberitahu petugas setelah melihat pengumuman di loket bahkan pemberitahuan dari guru di sekolah. Namun menurut Agung Saputra, ongkos yang super murah tak serta-merta membuat warga menggunakan bus Transjakarta pada hari itu. Bersukacita dengan ongkos murah di hari pahlawan. Pahlawan siapa ya yang dikenal? Banyak sih ya. Yang kamu ingat? Hari pahlawan ya. Sud Nyatin gitu-gitu. Toko, siapa ya? Toko Umar ya. Wanak bulu Isnu? Kan, itu artis. Oh. Oke, satu lagi siapa deh? Dikus di murahnya termasuk. Ternyata banyak yang harus mengingat-ingat dulu. Padahal, nama-nama jalan yang biasa dilewati banyak yang diambil dari nama pahlawan. Selamat hari pahlawan. Dari Jakarta, Embunaha Indonesia, Postkota TV melaporkan.